Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya bagi saudara dan sayang Selalu baru tiap pagi Selalu baru tiap hari Sepasti fajar di pagi hari Demikian bahkan lebih daripada itu Anugerahnya bagi saudara dan sayang Adalah anugerah yang kekal Itu sebabnya Berhentilah bersumut-sumut Berhentilah khawatir Berhentilah meragukan Tuhan Dia Bapak yang kekal Tidak berubah Dan tidak ada satupun yang bisa membuat Allah itu menjadi berubah Atau tidak ada satu perkara pun yang membuat kasih setianya Keberadaannya, kedaulatannya, kekuasaannya Menjadi berubah Karena dia Bapak yang kekal Maka ketika dia berkata Engkau berharga Engkau mulia Dan aku ini mengasihi engkau Maka perkara itu adalah perkara yang kekal Kegagalanmu Kelemahanmu Keterbatasanmu Tidak mengubah kasih Bapak buat saudara dan sayang Perkataan orang Penilaian orang Ucapan orang tentangmu Itu tidak pernah memubah kasih Bapak buat saudara dan sayang Sebabnya malam hari ini Saya tidak akan bosanmu Keluar dari belenggu Yang selama ini Membuat saudara merasa tidak berarti Merasa tidak dikasihi Merasa tidak diperdulikan Bahkan ada orang yang bertanya berkali-kali Apakah Tuhan peduli dengan saya Saya mau sampaikan malam ini Dia Bapak yang kekal Kasihnya Kembaikannya Kemurahannya Kesetiaannya Mujisatnya Kedasyatan perbuatan Dan keberadaannya Tidak pernah berubah Bagi saudara dan sayang Malam ini Yang perlu kita tahu adalah Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Sampai kita mengerti setiap jalan-jalan Tuhan Dan kita mempercayai Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi saudara dan sayang Dia sanggup mengerjakan Jauh lebih besar Jauh lebih banyak Dari apa yang saudara pikirkan Dari apa yang saudara doakan Terbukti dari kuasanya Yang bekerja Di dalam saudara dan sayang Mengucap syukur Dan belajar percaya Dia Allah yang sang Amin Haleluya Ajar ku mengerti Segala rencanamu Ajar ku berharap Hanya padamu Bimbinglah jalanku Dalam terang firmanmu Dalam terang firmanmu Ajar ku berserah Hanya padamu Bapak ku Bapak ku Bapak ku Ajar segala rancanganmu Tuhan ku Heran perbuatanmu Heran perbuatanmu Engkau sanggup Mengadakan Segala yang ku perlukan Menurut Keendakmu Terjadilah Ajar ku Ajar ku Mengerti Segala Rencanamu Ajar ku Berharap Hanya padamu Bimbinglah Bimbinglah Jalanku Dalam terang firmanmu Hanya padamu Ajar ku Bimbinglah Hanya padamu Bimbinglah 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 Rancangan-Mu Tuhan-Ku Herat perbuatan-Mu Engkau sanggup Mengadakan Segala yang Kuperlukan Menurut Keendak-Mu Terjadilah Bapakku Ajaik Segala Rancangan-Mu Tuhan-Ku Herat Perbuatan-Mu Engkau sanggup Mengadakan Segala Segala Yang Kuperlukan Menurut Keendak-Mu Terjadilah Terjadilah Kalau Bicara keajaiban Tuhan Penyertaan Tuhan Kebaikan Tuhan Kasih setia Tuhan Bukti Kesetiaan Dan Dan Allah yang Tidak pernah gagal Di dalam Rancangannya Saya akan selalu Takjub dengan Apa yang Tuhan Kerjakan Di dalam Perjalanan Hidup Daud Setelah Dia diurami Untuk menjadi Raja bagi Bangsa Israel Dan setelah Dia mengalahkan Gulian Lewat Anugerah Dan Kemurahan Tuhan Dan Kasih Karunia Tuhan Kemudian Daud Menjadi Menantur Raja Saul Dan menjadi Prajurit Dan Paklimanya Raja Saul Ketika Keberhasilan Yang begitu Besar Menyertai Daud Di dalam Segala Peperangan Dengan Kemenangan Yang Gilang Gemila Maka Saul Menjadi Iri Dan berusaha Untuk Membunuh Daud Dan kemudian Daud Memutuskan Untuk Melarikan Diri Dari Saul Hampir 15 tahun Daud Berpindah-pindah Karena Saul Terus Mengejar Dan Mengupayakan Kematiannya Walaupun Daud Dua Kali Memperlihatkan Kebaikannya Memperlihatkan Ketulusannya Memperlihatkan Penghormatannya Kepada Saul Sebagai Raja Dan Mertuanya Tetap Aja Saul Tidak Memahami Dan Dia Terus Berusaha Untuk Membunuh Daud Hampir 15 tahun Daud Berpindah-pindah Tempat Dan Ada Hampir 600 Orang Yang Mengikuti Daud Bersama Dengan Keluarga Masing-masing Dan Mereka Dipelihara Oleh Daud Kehidupan Mereka Keperluan Mereka Kebutuhan Mereka Hari Demi Hari Kita Pastikan Bertanya Bagaimana Daud Bisa Mengerjakan Semua itu Dengan Begitu Luar Biasa Bagaimana Daud Bisa Mengupayakan 600 Lebih Bersama Dengan Istri Dan Anak Mereka Harus Dikasih Makan Hari Demi Hari Sementara Dia Sendiri Statusnya Adalah Buronan Raja Saul Dan Dari Peristiwa Ini Kita Bisa Memahami Kenapa Daud Selalu Berkata Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Dia Baik Bahwasannya Untuk Selama Namanya Kasih Setianya Bagaimana Tuhan Memelihara Daud Bagaimana Tuhan Menyertai Daud Bagaimana Tuhan Sanggup Mengadakan Semua Yang Diperlukan Oleh Daud Hampir 15 Tahun Lengkap Pemeliharaan Kesehatan Kekuatan Kemenangan Anugerah Pertolongan Mujisan Semua Yang Diperlukan Oleh Daud Disediakan Oleh Tuhan Kenapa Sebab Tuhan Sanggup Mengadakan Itu Sebabnya Malam Hari Ini Berhentilah Khawatir Berhentilah Meratapi Nasib Berhentilah Menyalahkan Keadaan Belajarlah Mengucap Syukur Bagi Sudara Dan Saya Yang Sudah Ada Di Dalam Kristus Ketika Dia Memanggil Sudara Dan Saya Dia Bapak Yang Tidak Pernah Gagal Di Dalam Semua Rancangannya Dan Dia Adalah Bapak Yang Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencananya Yang Gagal Bagi Sudara Dan Saya Kalaupun Pekerjaanmu Karirmu Kehidupanmu Belum Sebaik Yang Kau Harapkan Belajar Mengucap Syukur Belajar Percaya Belajar Deklarasikan Iman Katakan Malam Ini Engkau Sanggup Mengadakan Engkau Sanggup Menyediakan Engkau Sanggup Mengerjakan Semua Yang Aku Perlukan Semua Yang Aku Perlukan Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Mari Malam Ini Angkat Tanganmu Kepada Tuhan Tanda Sudara Percaya Sepakat Dengan Saya Dia Bapak Yang Baik Dia Bapak Yang Baik Bapak Aku Ajar Segala Rancangan Tuhan 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 Herat Perbuatan Mu Engkau Sanggup Mengadakan Mengadakan Segala Yang Kuperlukan Menurut Kehendakmu Terjadilah Bapak Bapakku Bapakku Ajar Segala Rancangan Tuhan Ku Herat Perbuatan 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 Mu Engkau Sanggup Mengadakan Segala Segala Yang Ku Perlukan Menurut Kehendakmu Terjadilah Mari buka kedua tanganmu Kepada halang katakan Bapakku 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 Ajar Ajar Segala Rancangan Ku Tuhan Ku Herat Perbuatan Menurut Engkau Sanggup Sanggup Mengadakan Engkau Sanggup Mengadakan Kehendakmu Terjadilah Sekali Sekali lagi buka kedua tanganmu Malam ini deklarasikan pujian ini Berhenti khawatir Berhenti cemas Berhenti tawar hati Kita Punya Bapak yang baik Kita Punya Bapak yang setia Kita Punya Bapak yang kekal Yang Sanggup Mengadakan Semua Yang Sudara Perlukan Damai Sejahtera Dianugerahkan Limpah Kemurahan Kebaikan Kelimpahan Kemakmuran Dia pasti sediakan Dan lakukan Keberhasilan Terobosan Hikmat Di dalam pekerjaan Hikmat Di dalam Karir Hikmat dalam Memulai segala sesuatu Hikmat untuk Melanjutkan Segala sesuatu Yang Tuhan percayakan Bagi sudara dan saya Malam ini Akan melimpahi sudara Bukan melimpahi sudara Dan kuasanya Sempurna Bekerja di dalam hidup Sekali lagi Buka kedua tangan Terima Bapakku 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 Ajar Segala Rancanganmu Tuhanku Tuhanku Engkau Sanggup Engkau sanggup Mengadakan Segala yang Kuperlukan Menurut kehendakmu terjadilah Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan Menurut kehendakmu terjadilah Sekali lagi Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan Menurut kehendakmu terjadilah